Halo Scorpio, ini adalah general reading, tentu saja tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian, bisa memang energi anda atau vice versa. Dan kita akan coba lihat untuk live keuangan bisnis karir. Kemudian hubungan, dan hubungan di sini adalah luas, apakah memang itu adalah hubungan asmara atau dengan orang sekitar dalam konteks yang lainnya. Baiklah, mari kita mulai. Scorpio. Oh, Five of Cups. Di sini ada seseorang yang merasa menyesal, karena tampaknya sudah mengatakan sesuatu yang sepertinya, melukai hati pasangannya kah dan orang sekitaran, dan atau siapapun itu, orang sekitaran dalam hubungan apapun itu. Sehingga tentu membuat hubungan anda dan orang itu, atau sekitaran anda seorang, entah ini seorang, entah ini situasi, atau mungkin beberapa orang menjadi semacam tidak nyaman, atau mungkin di sini ada beberapa dari anda yang berpotensi untuk mengambil salah langkah, membuat keputusan yang salah, yang di mana pada akhirnya ke depan nanti akan semakin menyesakan dada hubungan anda tersebut. Entahlah di sini berhubungan dengan memang asmara atau karir, keuangan bisnis, keuangan bisnis, rekan, kerjasama, kolaborasi, pekerjaan, mungkin anda mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion anda. Jadi ada yang stuck, ada situasi yang stuck di sini mungkin, kemudian anda tidak berpikir panjang, yang penting oke dahulu, namun mungkin pada akhirnya justru akan semakin menjerat leher anda. Oke, ya, di sini ada judgment, tadi saya mengatakan mungkin di sini ada seseorang yang merasa ingin mendapatkan kesempatan kedua, ada penyesalan dalam hatinya, ingin dimaafkan, ingin ada saling memaafkan, ya mungkin semacam itu. Oke, dan untuk anda mungkin yang berada di dalam situasi, Tampaknya beberapa dari anda mungkin hampir sama, namun dalam situasi dan konteks yang berbeda, ingin adanya mungkin kesempatan kedua pula, jadi memperbaiki kesalahan di masa lalu, mungkin juga bisa ingin kembali ke masa lalu, seandainya tidak mengambil langkah atau keputusan tersebut, yang dimana sekarang semakin menyesatkan diri anda. Oke, ada memori-memori yang, ya, mungkin bermunculan, hubungan saat ini menjadi hubungan yang, menjadi hubungan yang penuh dengan penyesalan, mungkin. Bukan salah langkah, so, bagi anda yang mungkin belum membuat langkah, belum membuat keputusan, namun ada getaran-getaran yang mungkin resonate dengan apa yang saya sampaikan, ada baiknya bagi anda untuk memikirkan berulang-ulang kali. Oke, sebelum kejadian. Saya yakin anda pasti juga sedikit banyak seharusnya memiliki gambaran, bagaimana kedepan nanti dengan jika anda mengambil A, bagaimana kedepan nanti jika anda mengambil B, jika anda tidak ada gambaran atau blank sama sekali, mungkin ada baiknya bagi anda untuk hening sejenak berbicara dengan diri anda sendiri, apa passion anda, apa yang anda inginkan, carilah itu sejelas mungkin, dan dengarkan apa yang keluar dari kata hati anda. Oke. Karena tentu anda sendiri yang paling tahu, apa yang anda inginkan, dan lain semacamnya. Sehingga tidak terjebak dalam situasi semacam ini, yang pada akhirnya hanya akan disesali di kemudian hari. Entah apapun konteksnya di sana. Oke. So, love yourself. Tidak terburu-buru sehingga tidak salah langkah. Ya. Oke. Jadi, ya, love yourself. Sayangi diri anda. Saya lebih merasa di sini ada beberapa dari anda yang mungkin memang yang hati dan pikiran sedang buntu, tidak tahu harus jalan-berjalan ke arah mana, sehingga berpotensi untuk bertindak gegabah. Semoga saat anda melihat video ini dan resonate, cobalah. Ya. Semoga bermanfaat untuk anda. Oke. Love yourself di ujung sana. Dan juga mungkin, ada baiknya bagi anda untuk melihat sekeliling anda, apakah mungkin itu berpotensi tidak hanya menyakit di hati anda sendiri, atau justru juga bisa menyeret orang-orang yang ada di sekitaran anda. Oke. Keluarga, family, dan lain semacamnya. Orang-orang yang anda kasihi dan mengasihi anda. Oke. Bisa terlibat mungkin. Ya. Pertimbangan-pertimbangan semacam itu. So, baiklah. Kita berpindah untuk hubungan LDR. Hubungan LDR di sini pula adalah luas. Oops. Oke. Kita baca saja semuanya. Ada six of sword dan two of one. So. Memang ini tampaknya hubungan yang LDR. Six of one hubungan yang berjarak. Dan sepertinya mungkin ini hubungan yang entahlah. Apakah semakin renggang? Apakah semakin menyesakkan dada? Apakah semakin penuh dengan sebuah ketidakpastian? Sehingga di sini tampak two of one. Anda berada di persimpangan. Apakah akan melanjutkan ataukah berhenti sampai di sini. Ya. Mungkin ini terkoneksi. So, pikirkan baik-baik dengan resiko yang mungkin bisa akan mengikuti Anda di kemudian hari. Atas segala apa yang Anda putuskan. Oke. Ya. Berapa di Anda berada di persimpangan di sini. Mau mengambil jalan A. Mau mengambil jalan B. Tampaknya seperti itu. Oke. So. Eh. Kita akan berpindah untuk Anda single. Uh. Anda single di sini. Baiklah. Saya lebih merasa di sini bagi Anda. Satu. Untuk tidak terburu-buru mengambil langkah apapun itu hubungannya. Oke. Di sini juga memang terkoneksi. Sehingga tidak salah melangkah di kemudian hari. Atau pula di sini adalah waktunya bagi Anda untuk masuk ke dalam diri sendiri. Melakukan perubahan-perubahan, koreksi, instropeksi diri. Untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Mendapatkan kesempatan kembali atas apapun yang mungkin saat ini Anda sedang, beberapa dari Anda mungkin sedang mengalami segala sesuatu yang terhenti. Hubungan yang terhenti. Komunikasi yang terhenti dengan siapapun dan apapun bentuknya. Saya lebih yang menjadi sorotan di sini adalah masuk ke dalam diri, perbaikan diri, dan instropeksi diri. Oke. Masukan untuk Anda yang single. Untuk masalah keuangan memang saya rasa di sini beberapa dari Anda mungkin yang masih stuck. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti situasinya masih sama. Walaupun semoga ada mucijat semacam itu. Keajaiban semoga datang kepada Anda untuk setidaknya membawa sedikit kelegaan, membawa sedikit kesejukan dalam hati Anda. Dalam hal keuangan yang masih terhenti saya rasa di sini untuk sampai beberapa waktu ke depan. Semakin dekatkan diri Anda kepada semesta atau iman Anda. Oke. Kita berpindah untuk berpasangan, berkomitmen di sini. Ini juga luas, apakah memang konteks asmara atau yang lainnya. Oke, ada lembaran baru. So, di sini saya tidak akan terlalu mungkin mengulas banyak. Karena yang saya rasa di sini yang kalian perlukan adalah perbaikan dalam komunikasi jika sedang dalam berkonflik. Untuk mencari solusi sehingga permasalahan Anda tidak hanya berputar-putar dan berjalan di tempat. Oke. Ya, sebagai sorotan, sebagai masukan adalah perbaikan cara berkomunikasi. Oke. Untuk Anda yang mungkin sedang berkonflik. Dan beberapa dari Anda tampaknya sering terjebak dalam situasi yang sulit untuk mencari solusi. Oke. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Kemudian pada akhirnya pembicaraan selesai tapi tidak ada solusi. Akhirnya masalah hanya berputar-putar dan hanya tertunda. Oke. So, perbaikan komunikasi untuk masukan. Oke. So, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Thank you. ầu Caim. Terima kasih.